Nah, jadi disini ada rumah, dua lantai. Oke, gimana cara bikinnya? Menggunakan SketchUp. Nanti kita belajar bareng-bareng cara bikinnya ya. Nah, kita lihat satu persatu lantainya. Kita unhide, kita hide. Nah, di lantai atas ini ada tiga kamar tidur. Oke, ini kamar utama. Disini ada meja belajar, tempat tidur, sofa. Lalu masuk, disini ada lemari. Disini ada kamar mandi. Private semua ini ya. Disini ada balkoni. Lalu ini lantang ke lantai bawah. Disini gengway. Ini kamar mandi, bareng-bareng. Disini ada kamar tidur. Ada meja belajaran juga. Dan lemari. Disini juga sama. Setiap kamar itu punya balkoni masing-masing. Nah, ini ke bawah. Seperti ini. Kita lihat lantai bawahnya. Ini kita hide. Ini juga kita hide. Nah, ini lantai bawah. Ini ruang keluarga, ruang tamu. Disini masih acak-acakan ya. Belum dibenahin. Nah, disini ada dapur. Dapur. Disini juga ada tempat penyimpanan apa gitu. Disini juga sama. Ini gengway. Keluar ke garasi. Disini ada toilet. Hanya untuk buang air saja. Disini ada wastafel. Nah, sudah. Disini keluar ke balkoni. Atau ke teras belakang. Disini kan ada. Nah, gitu. Jadi, ini tertutup hanya menggunakan fiberglass ke belakangnya. Ceritanya view belakangnya dapat. Ini jendela-jendelanya. Nah, ini bagian depannya. Ini gesernya terserah mau ke sini. Atau ke sini. Ini bisa ngeganggu rumah orang. Jadi, ke sini saja ya. Ke sini. Nah, mau bukanya gitu. Atau di dalam. Seserah. Ini ada gengway ke sana kan. Ini masuk ke yang tadi. Nah, gitu. Kita. Gimana cara membuatnya? Edit and hide all. Mari kita belajari satu per satu. Oke. Lihat dulu. Rekam. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Papa Rendy. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita belajar bareng-bareng lagi. Cara membuat rumah yang tadi ya. Dengan sketchup. Yuk, balik lagi aja. Kita langsung bikin sketchupnya. Maksudnya bikin rumahnya. Oke. Caranya kita bikin rectangle ukurannya itu 10 x 20 meter. 10,20 meter. Nah, dari sini. Nah, dari sini. Ambil klik yang garis ini. Pakai move tool. Control supaya kita copy. Sekitar 2 meter. Oke. Ini juga klik ctrl. 1.5. 1,5 meter. Ambil lagi yang di atas. 2.5. 2,5 meter. Yang ini 3.5. Oke. Nah, ini kita hapus. Lalu ini kita bikin 5 meter. Ini 2.5. Enter. Ini 2. Oke. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini kesini 2 meter. Kesini juga 2. Kesini 1,2 dulu. Lalu geser lagi. Shift. Kita lock. Snap ke sini. Jadi, totalnya ini 4 meter. Nah, skip. Klik sini. Ambil. Eh, sorry. Klik yang sini ya. 1,2 tadi. Kita sumbongkan ke situ. Nah, terus di sini. M. Move to. Control. Sekitar 1,2. Ini juga 1,2. Oke. Nah, di sini. 1,2 juga ambil. 1,2. Klik. Geser ke sini. 2 meter. Sambungkan ke situ. Nah, kita jadi. Lantai pertama. Seperti ini. Kita klik 3 kali. M. Control. Kita copy. Untuk lantai 2 nanti. Nah, sekarang kita bikin. Apa nih? Dinding. Offset. Geser. 0,05. Ya. Nanti jadi 0,1 atau 10 cm. Ya. Kita klik 2 kali. Langsung semua. Gitu. Nah, yang tengahnya kita hapus. Jadinya kita dapat. 10 cm. 0,1 ya. Ini kita hapus. Kalau misalnya ukurannya yang lain. Tinggal dibagi 2 aja. Terus. Caranya gini. Oke. Ini. Ini masih 0,05. Kita geser sedikit. Supaya dapat. 0,1. Ini juga ya. M. 0,05. Terus yang ini. 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 Mana lagi? Udah ya. M. Geser. Shift. Snap kesini aja. Oke. Terus ini kita sambungkan menggunakan rectangle. Ini hapus. Ini hapus. Jadi kita bisa klik semua. Buat bikin. Apa namanya? Wall. Dinding. Nah. Terus kita bikin pintunya dulu. Kita tentukan pintunya mau dimana saja. 0,90. 0,9. Lebarnya 0,9 meter ya. Atau 90 cm. Nah. Ini klik 2 kali. Klik kanan. Make group. Terus klik kanan lagi. Make component. Create. Satu aja dulu. Atau enggak ya. Kita tentuin langsung. Kita copy menggunakan move tool. Control. Sat. Disini ada pintu. Disini ada pintu. Cote. Q. Oke. Geser sedikit. Terus. Disini ada pintu lagi. Disini. Pintu lagi. Terus. Gimana lagi? Disini. Disini pintu. Nah. situ ya sini 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 ini ini kita buka ini enggak usah ada pintu nggak usah ada hapus-hapus ya langsung sini bisa kesini lagi ini toilet ini dapur Oke ini juga kita buka aja 0,6 0,7 kita hapus-hapus ini wastafel kita bikin daerah sini oke nah sekarang kita klik face yang di tengah ini push-pull klik kita keatasin nah ini warna abu-abu kita pencet kontrol supaya jadi putih lalu di keyboard atau kita sampai tiga meter baru klik atau mau diketik lima eh tiga enter otomatis jadi tiga meter nah udah udah dapet gini yang tadi salah satu ini kita klik dua kali karena dia kita di grup dan di komponen push-pull sekitar 2 meter dulu enter lalu push lagi kontrol snap sini klik dua kali kontrol shift select dari kanan kaki kiri sampai kayak gini lepas offset geser 0,06 eh salah 0,06 66 cm ya ada framenya 6 cm klik yang tengah push-pull klik geser sampai on face klik yang lain ngikutin semua tuh karena komponen sekarang mau kita bolongin juga kayak gini ini kan dia nggak otomatis jadi kita harus bikin kotak dulu sebesar yang kita membolongin klik nah ini jadi berpisah dia kan push-pull klik dua kali aja langsung karena tadi kita udah dorong ukurannya sama ini juga sama ini juga sama ini juga sama oke ini juga sama oke pintu utamanya lupa belum ke copy ini ya ada yang ini atau mau bikin baru ini adalah copy nah sekitar sini kita skill aja gitu nggak bisa ya kita garis pakai garis bantu tep-tep measurement mau berapa 1,2 ya oke ini klik kanan make unique jadi kalau kita rubah yang lain nggak terubah kita bikin make unique dulu ini seleksi dari kiri ke kanan nih karena kita hanya mau dapat ininya aja kalau saya dari kanan ke kiri itu semuanya terseleksi itu bedanya seleksi dari kiri ke kanan dan kanan kiri sudah gitu klik dan snap kesini nah skip ini kita hapus guys bantiknya nah ini face yang ini rectangle klik klik kita push pull nah gitu oke kita udah dapet denah atau layout eh lantai pertama oke guys ini mau maghrib dulu jadi eh cukup sini dulu bikin denahnya dulu layout untuk video berikutnya kita lanjutkan kita lanjutkan lantai 2 dan finishingnya di video berikutnya maksudnya gitu oke mohon maaf atas segala keurangan nanti kita lanjut lagi di video berikutnya terima kasih telah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye